5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Berjumpa lagi dengan Kak Citra disini Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya Sub tema 3, ayo menjadi penemu pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Kamu pasti suka mendengar radio bukan? Ayo adik-adik kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini Nah ini adalah penemu radio Namanya Kuglielmo Marconi Sejak lahir di Balogna, Italia pada 25 April 1874 Sejak kecil ia menunjukkan minatnya pada bidang fisika dan elektro adik-adik Lalu pada tahun 1895 Ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel Ini merupakan cikal bakal radio Pada tahun 1897 Marconi ini mempresentasikan hasil temuannya Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita Tahun 1901 Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3380 km Sampai menyebrangi samudera Atlantik Penelitian Marconi ini terus berkembang adik-adik Selain pemancar radio Ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel Yaitu telegram, radio, dan teknologi radar Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Marconi ini menerima banyak sekali penghargaan adik-adik Penghargaan antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia Nah itu tadi tentang penemu radio Adik-adik semuanya menurutmu apa dampak penemuan dari Marconi bagi warga dunia tadi adik-adik Tentunya penemuannya itu telegraf, telegram, radio itu sangat bermanfaat ya adik-adik ya Nah dampaknya adalah manusia dapat berkomunikasi menggunakan radio Lalu bisa mengirim pesan menggunakan telegraf waktu itu ya Dan mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar Ketiga hal tersebut dapat dilakukan dari jarak jauh Lalu apa yang akan terjadi bila Marconi tadi tidak menemukan radio adik-adik Apa ya yang akan terjadi Tentunya yang terjadi zaman dahulu manusia tidak akan bisa berkomunikasi Dan tidak bisa menyebarkan informasi serta tidak bisa mendengarkan lagu rewat radio Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya volume suara radio itu keras Hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu adik-adik Nah ini gambarnya Lani menyalakan radio dengan volume yang keras Padahal adiknya sedang belajar Menurut adik-adik semua Apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Nah Lani ini belum melaksanakan atau menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang Meskipun Lani itu berhak mendengarkan lagu dari radio Tetapi Lani juga mempunyai kewajiban untuk mendukung adiknya dalam hal pendidikan Atau membantu adiknya belajar Nah disini Lani belum memikirkan kewajibannya untuk mendukung adiknya belajar Ya meskipun Lani punya hak mendengarkan radio Adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya Selain itu setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumahnya masing-masing adik-adik Nah adik-adik berilah pendapatmu tentang kegiatan berikut ini Apakah kegiatan berikut ini sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Nah Kak Citra punya gambarnya yang pertama ini adik-adik Wah ada gambar anak SD naik sepeda motor berboncengan tiga lagi Menurut adik-adik apakah sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab gambar tersebut? Belum adik-adik karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara Nah kita itu akan boleh ya adik-adik naik sepeda motor atau mengendarai sepeda motor ketika usia kita itu sudah 17 tahun Lah kalau masih SD kan belum 17 tahun Jadi gambar ini belum menunjukkan penggunaan hak sesuai tanggung jawabnya Lalu apakah ini sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Belum juga adik-adik karena mereka tidak menaati undang-undang seperti tidak menggunakan helm Berboncengan tiga dan berkendara tanpa SIM Nah SIM sendiri kan kita dapatkan ketika usia kita sudah 17 tahun Gambar yang kedua adik-adik Menurut adik-adik apakah ini sudah menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Nah gambar ini sedang ulangan ya tetapi anak ini malah mencontek Nah kira-kira apakah ini sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Tentunya belum karena ia mewujudkan haknya mendapatkan nilai tinggi itu dengan mencontek Kita punya hak kok adik-adik untuk mendapatkan nilai yang tinggi tetapi tidak dengan mencontek Lalu apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Nah kewajibannya itu kan belajar adik-adik Kalau mencontek berarti dia belum belajar Jadi dia belum melaksanakan kewajibannya karena ia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian atau ulangan Menurutmu mengapa sih adik-adik kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Nah karena hak yang kita miliki itu terdapat hak orang lain juga yang wajib kita hargai Sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak kepada diri kita sendiri Tetapi juga kepada orang lain Maka antara hak dan kewajiban itu harus seimbang Apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakannya adik-adik? Nah yang terjadi adalah bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang lain Kalau kita tidak menghargai hak orang lain dan kita tidak melakukan kewajiban kita Maka itu akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik tema 3, subtema 3, pembelajaran yang kedua Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya